Sebuah layanan rumah duka di Jepang menawarkan sebuah konsep baru berupa metode melayat, drive-thru. Dengan konsep ini, para pelayat tak perlu meninggalkan kenyamanan di dalam mobil. Dengan turun dan memberikan penghormatan kepada kerabat mereka yang berpulang, mereka cukup berdiam di dalam mobil yang mengantar mereka ke dekat jenazah dan bisa memberikan penghormatan. Perusahaan yang menawarkan layanan ini mengklaim bahwa layanan, drive-thru, ini adalah yang pertama di Jepang. Dengan populasi warga tua yang kian membengkak di Jepang, maka angka kematian pun akan mengikutinya, bisnis kematian, menjelma menjadi usaha yang menjanjikan. Kaum Manula yang hendak melayat dapat menuliskan nama mereka melalui sebuah piranti digital berbentuk tablet layar sentuh. Kemudian mereka bisa mengajukan pemberian dupa tradisional. Yang semuanya dilakukan hanya dengan menurunkan kaca jendela mobil. Semua proses yang dilakukan di layar sentuh itu, diteruskan kepada pembawa acara di rumah duka untuk disaksikan bersama-sama. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat layanan pemakaman, dan juga memberi keluarga yang lemah kesempatan untuk berpartisipasi. Demikian dikatakan Presiden Perusahaan Masao Ogiwara yang menggagas ide ini seperti dikutip kantor berita AFP. Orang tua mungkin ragu untuk menghadiri pemakaman karena mereka harus meminta bantuan untuk keluar dari mobil, kata Ogiwara. Tapi kami ingin sebanyak mungkin orang bisa datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman atau tetangga mereka, kata dia lagi. Biasanya, dibutuhkan waktu setidaknya 15 menit untuk seseorang yang duduk di kursi roda untuk menyajikan dupa di altar saat upacara pemakaman tradisional Jepang. Ogiwara mengatakan, waktu tersebut bakal terpangkas dan hanya akan menjadi beberapa menit saja.